menerima bantuan hutang dari China belum lagi apa yang disampaikan oleh wakil perdana menteri China Liu Yangdong hari Rabu 27 Mei 2015 di auditorium visif Universitas Indonesia konsekuensi Indonesia mendapatkan bantuan hutang dari China tahap pertama 647 triliun itu konsekuensinya 10 juta rakyat China daratan wajib masuk ke Indonesia target 2020 sementara duta besar China untuk Indonesia itu menyampaikan di depan wartawan jadi beliau menyampaikan per tahun rakyat China daratan yang masuk ke Indonesia itu 2 juta per tahunnya 2020 genap 10 juta dan itu mereka memang di permukaan mengakunya buruk tapi itu mayoritas tentara merah bahkan pemerintah menyiapkan 19 bandara untuk menyambut 10 juta rakyat China daratan itu inilah konsekuensinya bahkan ketika Indonesia berubah kiblat ke China wajib Indonesia sebagaimana terungkap dalam notar diplomatik koder fransi Beijing 1448 jadi China akan melakukan akselerasi percepatan untuk menjadikan Indonesia menjadi negara sekuler nah apakah sudah dilaksanakan? sudah ketika pemerintah mengangkat kepala badan pembinaan ideologi Pancasila Prof. Yudian Wahyudi langsung di publik menegaskan agama musuh terbesar Pancasila logikanya sekarang agama itu musuh terbesar negara dan itu terasa sekali sangat terasa sekali tahap demi tahap bahkan guru besar ilmu politik dan militer Prof. Salim Syed beliau mengungkapkan sekarang ini kader-kader komunis yang sudah masuk di pemerintahan dan kader-kader komunis hampir 200 lebih yang duduk di DPR RI itu menggunakan kekuasaan untuk melakukan balas dendam terhadap Islam, umat Islam, dan ulama kira-kira sudah terjadi apa belum? sudah jadi Kongres Partai Komunis Cina tahun 1986 itu menjadikan Indonesia menjadi bahan kajian hasil daripada Kongres Partai Komunis Cina tahun 1986 itu menyebutkan ada tiga hambatan Cina untuk melakukan penetrasi ke Indonesia pertama regulasi dan doktrin anti-komunis TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 ini sudah dijebol lewat RUU HIB poin kedua posisinin Pancasila sebagai musuh komunis juga dijebol lewat RUU HIB puncaknya disahkan Undang-Undang Omnibus Law jebol sudah kedua-duanya makanya setelah RUU HIB dimunculkan Undang-Undang Omnibus Law disahkan siapa yang terbang ke Cina? The real president artinya apa? petinggi-petinggi Cina petinggi-petinggi Partai Komunis Cina benar-benar sangat gembira sekali artinya apa? Indonesia taat sekali apa yang sudah ditapkan oleh Cina kemudian poin ketiga sikap anti-komunis di kalangan umat Islam Indonesia masih kuat dan satu-satunya tokoh yang paling ditakuti oleh Partai Komunis Cina dan sembilan naga itu seperti yang diungkapkan oleh pakar politik dari Universitas Indonesia yaitu Dr. Shahganda Nainggolan yang sekarang ditahan itu beliau menyampaikan satu-satunya yang paling ditakuti oleh Partai Komunis Cina dan sembilan naga adalah Habib Rejeksyah makanya beliau target untuk dibunuh upaya pembunuhan terhadap beliau itu sudah 11 kali terakhir pakai sniper kemudian beliau hijrah ke Mekah Al-Mukarram makanya strategi ketiga ini Presiden Cina memerintahkan kepada Indonesia untuk menghadapi Habib Rejeksyah ini perintah Presiden Cina pakai hard power kekuatan kekerasan itu perintah Presiden Cina Xi Jinping bukan rahasia lagi sudah banyak tokoh-tokoh yang tahu kemudian strategi kedua untuk poin ketiga ini yaitu pakai strategi The Vida Eight Emperor Adu Domba antar ormas-ormas Islam Adu Domba antar sesama Muslim dengan biaya 20 triliun DP-nya 1,5 triliun dan itu sudah diterima bahkan termasuk pembuatan film My Flag yang ditokohi oleh Gus Muafik itu juga masuk dalam proyek 20 triliun kemudian strategi yang ketiga untuk menghadapi poin ketiga ini yaitu pakai strategi penguasaan media mainstream di Indonesia yang hampir 90% dikuasai oleh 9 naga makanya jangan kaget terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!